Sejak bulan Januari hingga Juni 2021, KPID Kabupaten Tasikmalaya mencatat ada 38 kasus tindak kekerasan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Para pelaku tindak kekerasan dan pencabulan rata-rata orang terdekat korban, seperti ayah Piri, kakek kepada cucunya, tetangga hingga pacar korban. Dari bulan Januari hingga Juni 2021, kasus kekerasan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 38 kasus. Itu berdasarkan dalam laporan yang masuk ke Komisi Penlindungan Anak Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Sekretaris Komisioner KPID Kabupaten Tasikmalaya Fajar Gumilar mengatakan, dalam kurun waktu 3 bulan ada 38 laporan kasus kekerasan dan tindak asusila terhadap anak di bawah umur dengan melibatkan lebih dari 50 orang, baik dari pihak korban maupun terduga pelaku. Oke, kasus yang masuk ke KVAID Kabupaten Tasikmalaya pada dari bulan Januari sampai bulan Juni 2021, itu 38 kasus rata-rata, rata-rata jumlah anak yaitu kurang lebih dari 50 anak, baik pelaku ataupun korban. Untuk kasus terakhir yang masuk tercatat di KVAID sendiri itu yang mana Pak? Itu dari kasus selain video, yang melibatkan anak SMP, korban, sebagai korban yang disebarkan oleh pelaku yang usianya dewasa. Berarti rata-rata pelaku kasus tersebut itu sirkelnya orang-orang terdekat ya Pak ya? Iya, rata-rata itu orang-orang terdekat, baik dari keluarga ataupun teman ataupun pacar. Para pelaku tindak kekerasan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur, rata-rata merupakan orang terdekat korban seperti ayah diri, kakek kepada cucunya, tetangga hingga pacar korban. Sementara itu, Wakil KVAID Provinsi Jawa Barat, Asep Nur mengaku prihatin dan menyayangkan atas maraknya kasus kekerasan dan asusila di Kabupaten Tasikmalaya. Tetapi menurut Asep Nur, kasus serupa juga terjadi di berbagai wilayah di Jawa Barat. Hanya saja KPIID Kabupaten Tasikmalaya dinilai paling responsif dalam menangani dan melaporkan kasus tersebut. Ya, muncul di media nasional dan saya sangat prihatin ya, Jawa Barat juga melihat begitu jelas dan ternyata bukan hanya Tasik saja, cuma kebetulan yang responsif lebih terbukanya Tasik. Jadi, untuk itu menghimbau kepada seluruh masyarakat, pada orang tua, guru, semua. Inilah tanggung jawab bersama untuk lebih memperhatikan bagaimana pergaulan dan aktivitas anak-anak kita keseharian. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih diperhatikan lagi ya, jadi ada sinergitas dari bersama ya? Betul, termasuk orang tua, karena anak lebih banyak di rumah kan sekarang. Untuk itu orang tua tidak boleh lengah untuk mengawasi aktivitas anak. Asep Nur menghimbau seluruh masyarakat, khususnya para orang tua, agar lebih memperhatikan aktivitas dan pergaulan anak. Asep menambahkan, peran orang tua dan instansi terkait sangat penting dalam meminimalisir terjadinya kasus kekerasan dan asusila terhadap anak. Rifki Sebani, Radar TV, melaporkan.